Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal nih, yuk kita tentukan hasil dari 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 63 dibagi 9. Nah maka caranya kita harus tahu urutan pengerjaan operasi hitung, yaitu yang pertama kita kerjakan operasi dalam kurung, lalu kita kerjakan operasi perkalian atau pembagian, baru yang terakhir kita kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah jika operasinya setara, perkalian atau pembagian saja, atau penjumlahan dan pengurangan saja, maka kita kerjakan urut dari kiri. Nah disini ada perkalian, penjumlahan dan pembagian, maka kita harus kerjakan perkalian dan pembagian dulu nih, yaitu 25 dikali negatif 4 dan negatif 63 dibagi dengan 9. Nah ingat untuk operasi perkalian atau pembagian bilangan yang berbeda tanda, yaitu bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, dan bilangan negatif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Tapi kalau tandanya sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif dikali atau dibagi, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah maka sekarang 25 dikali negatif 4, hasilnya sudah pasti negatif ya, dan angkanya tinggal kita kalikan, yaitu 25 kita kali dengan 4. 5 dikali 4, 20, kita tulis 0, kita simpan 2. 2 dikali 4, 8, 8 ditambah 2, 10, jadi kita dapatkan 25 dikali negatif 4, yaitu negatif 100. Nah kemudian ditambah dengan negatif 63 dibagi dengan 9. Nah negatif 63 dibagi 9 berarti hasilnya negatif, lalu 63-nya dibagi dengan 9, hasilnya 7, sehingga menjadi negatif 100 ditambah dengan negatif 7. Nah sekarang kita anggap setiap bilangan negatif itu sebagai hutang, dan setiap bilangan positif sebagai bayar. Nah disini negatif 100 ditambah negatif 7, artinya kita hutang 100, lalu kita hutang lagi 7, maka hutang kita bertambah nih. Yaitu pertama hutang 100, lalu hutang 7, jadi hutang kita berapa ya? Kita tambahkan ya ko friends, 0 ditambah 7 yaitu 7, 0-nya turun, 1 turun. Jadi hutang kita sekarang menjadi 107 atau negatif 107. Sehingga hasil dari soal kali ini atau hasil dari operasi bilangan-bilangan pada soal kali ini adalah negatif 107 atau jawabannya adalah yang A. Cukup mudah kan soal kali ini? Sudah selesai nih ko friends untuk pembahasan soal kali ini. Semangat terus belajarnya, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.